Nah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah singgah di channel saya Sutono Channel Di sini kita melakukan penyemprotan Top shot Di ladang Bapak Haji Ependi Di desa Pematang Cengkring Kecamatan Medangderas Sumatra Utara Baik Nah Di sana sudah ada Yang melakukan penyemprotan Top shot Betul ya Pak Kita melakukan top shot ya Penyemprotan top shot ya Baik Terima kasih Nah kalau untuk Sasaran rumputnya itu Cecabean ya Sasaran rumput Cecabean Yang dominan tumbuh Di sini Nah untuk pengaplikasian top shot Itu Dilakukan seperti ini saja ya Dengan rata Karena top shot itu Tidak berpengaruh ke Tanaman padi Jadi dia tidak akan menimbulkan Efek kemerahan Atau padi itu pun Tidak akan stres Meskipun Kita lakukan seperti ini Tidak berpengaruh ke Santi aja pak Pelan aja ya kan Biar rata Kena rumputnya Tidak berpengaruh ke Nah untuk Sasaran rumputnya Ini ya guys Itu masih berdaun Pad ya Itu Ada genjer Dan cecabean Ini umur padinya berapa pak 20 hari pak 20 hari Oke sip Jadi di sini Di usia 20 hari Itu Baru Dominan Tumbuh Untuk rumputnya Jadi ini Waktu yang Pas juga ya Untuk Melakukan Penyemprotan Top shot Agak ke bawah Sikit lagi pak Jangan terlalu Di atas Nah Seperti itu Biar Rumputnya Kena Kena Jadi untuk hari ini Penyemprotan Nanti Tiga hari Atau Empat hari Setelah penyemprotan Kita akan melakukan Pengecekan ya Hasil dari Penyemprotan Top shot Ini Baik dari Sisi Rumputnya Ataupun Padinya Kita akan melihat Betul tidak Ada efek Di Padinya Tersebut Pak agak Kemari pak Nah itu Belum Belum kena Tadi Oke Ini Nanti Dimasukin Di youtube Ya pak Tapi teman-teman Youtube Jarang Nengok wajah Saya Biar ini nah disitu agak pelan pak biar rata ya terima kasih